Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah Memberikan kita nikmat yang sebegitu Lerbiasa Yakni nikmat iman dan Islam Dan tidak lupa Salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan Pada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya Dan kepada kita sekalian Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khotob Adalah paling utamanya sahabat Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R.A. Para ulama sepakat Atas keilmuannya Dan kesempurnaannya Kepahamannya Kezuhutannya Ketawatuannya Dan belas kasihnya Kepada orang-orang muslim Dan Sayyidina Umar Sangat berhati-hati Dalam urusan kepemerintahan Beliau Selalu mengawasi bawahannya Dan menanyakan kinerja bawahannya Jika sampai kepada beliau Salah satu dari gubernur Yang dibawahi oleh Sayyidina Umar Bahwa gubernur itu Tidak menjenguk orang sakit Dan tidak menjenguk orang-orang yang lemah Maka beliau akan memecatnya Satu contoh itu cukup bagi kita Untuk melihat bagaimana Dan dalam urusan agama mereka Kehati-hatian Sayyidina Umar bin Khotob Ketika menjadi khalifah Dalam urusan orang-orang muslim Kisah-kisah yang aneh Mengenai Sayyidina Umar Seperti memimpin pasukan Yang sedang terjepit oleh musuh Sedangkan Sayyidina Umar Masih berada di Madinah Beliau Memanggilnya dengan suara Yang lantang Untuk sembunyi di pegunungan Dan masih banyak lagi Cerita-cerita yang aneh Dikisahkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Luklu'iyah Sarah dari kitab Arba'in Al-Nawawi Karangan Syekh Imam Al-Nawawi Al-Qisah Ada keanehan yang sering terjadi Di kota Madinah Al-Munawaroh Di setiap tahunnya Pasti menjadi rutinitas Bahwa ada bencana Yang berupa segerombolan api Yang selalu menyerang kota Madinah Al-Munawaroh Dan meresahkan penduduk muslim di sana Karena penduduk muslim di sana Selalu diresen oleh api tersebut Maka kemudian mereka melaporkan Apa yang terjadi kepada mereka Kemudian Sayyidina Umar berkata Kepada anak kecil Ambillah selendang ini Jikalau ada api yang menyerang kota Madinah Maka keluarkanlah selendangnya Dan letakkan di depan wajahmu Maka kau berkatalah Wahai api Ini adalah selendang Umar bin Khotob Maka api tersebut akan kembali seketika itu Lanjut Sayyidina Umar Dan tak lama kemudian Beberapa waktu setelah itu Datang lagi api yang berkobar Menyerang kota Madinah Al-Munawaroh Saat itu juga Anak kecil tersebut Melakukan apa yang diperintahkan Oleh Sayyidina Umar bin Khotob Yaitu Meletakkan selendang Sayyidina Umar Di depan wajahnya Maka Seketika itulah api tersebut mundur Dan tak pernah kembali lagi Menyerang kota Madinah Al-Munawaroh Demikianlah kisah karoma yang sangat luar biasa Sayyidina Umar bin Khotob Radhiallahu'an Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Wallahu'anabissawab Sumassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.